Musik Terkait dengan lokasi-lokasi pengungsian di Jakarta Timur ada beberapa titik memang kurang lebih yang memang menjadi fokus perhatian karena memang selain ketinggian air kalau memang pada saat banjir itu tinggi juga jumlah pengungsinya juga banyak diantaranya adalah di daerah Cepinang Melayu, kemudian di daerah Cawang kemudian di daerah Kampung Melayu itu sendiri, di daerah Cina, Gengarus dan lain sebagainya tentunya support yang kami terima dari Kementerian Sosial ini menambah semangat bagi kami Pak bagaimanapun juga koordinasi dan kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah kota dan bantuan juga dari pemerintah pusat tentunya sangat membantu untuk menanggulangi atau menangani pengungsi kami tentunya berharap bahwa kalaupun nanti terjadi banjir kalaupun nanti ada pengungsian, kami berharap tentu ini tidak menjadi klaster baru untuk COVID-19 ini karena bagaimanapun juga kita berharap semuanya baik-baik saja, semuanya bisa tertangani dengan baik kami surprise juga tadi dari Pak Direktur mengatakan bahwa ternyata Kementerian Sosial sendiri sudah memiliki tenda yang ada sekat-sekatnya dan berventilasi kami tentunya berharap tentunya kalau memang nanti terjadi kemudian kita bisa minta bantuan dari pihak Kementerian Sosial untuk tenda-tenda ini mudah-mudahan itu bisa dibantu dan salah satu upaya, ini kan salah satu upaya untuk menanggulangi atau mencegah penyebaran COVID-19 di tengah bencana banjir tapi saya berharap sekali lagi secara pribadi saya berharap tenda itu tidak pernah digunakan Pak kami tidak pernah minta bantuan artinya semuanya aman, tidak ada banjir, tidak ada pengungsian demikian Presiden itu sudah menginstruksikan bahwa seluruh komponen Kementerian dan Lembaga melakukan siap-siap antisipasi dampak yang diperkirakan akhir November ini sampai Maret itu akan datang nah, atas dasar itu kami sebagai Kementerian Sosial yang dalam Undang-Undang 24 tahun 2007 mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam rangka penanganan fungsi kemudian perlindungan sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar kalau terjadi fungsian tetapi kami tadi mendengar langsung dari Bapak Wakil Wali Kota dan menyampaikan program-program antisipasi itu ini suatu hal yang mengembirakan artinya kita meminimalisir resiko terjadinya pengungsian dan program itu luar biasa dan kami ke sini dalam rangka bersinergi men-support Wali Kota melalui Sudin sesuai dengan tupuksi kami sehingga nanti beban atau tanggung jawab dari suku dinas dan Wali Kota Jakarta Timur itu menjadi lebih ringan kita tahu bahwa penanganan bencana itu harus dilakukan secara terencana komprehensif terpadu dan berisi nambungan untuk itulah kami datang kami akan mensupport tadi saya sampaikan mensupport garda terdepan dalam penanganan banjir karena masyarakat Jakarta Timur adalah menjadi tanggung jawab dari Wali Kota Jakarta Timur sesuai dengan mandat undang-undang bahwa kami dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi kami memiliki tenda untuk pengungsi yang sudah kami lakukan inovasi-inovasi sesuai dengan protokol kesehatan memakai sekat memakai ventilasi dan kalau memang itu dibutuhkan kami akan berikan kemudian kami punya kapal dalam rangka distribusi logistik jadi kalau terjadi nanti pengungsian yang bisa tidak bisa dijangkau oleh kenderaan mungkin kapal itu dengan modifikasi khusus bisa mengangkut logistik agar pengungsi yang tidak mau meninggalkan rumahnya dengan alasan keamanan itu dapat terpenuhi kebutuhan dasarnya kemudian support lain adalah kami juga memiliki matras kemudian selimut yang kalau diburuhkan nanti kami akan berikan pokoknya pada intinya kami support itu juga kami berlakukan kepada dina sosial seluruh Indonesia kami punya tiga gudang regional di Makassar untuk wilayah timur kemudian di Palembang dan di Bekasi kita nanti bersinergi dengan bersinergi ini kita akan berupaya agar penanganan pengungsi itu bisa lebih cepat kita lakukan dan bisa lebih depan sasaran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati